Nah kadang para ulama itu Ada sebuah riwayat misalnya Mereka mampu memeriksa sendiri Cuma kadang orang tergesa-gesa perlu Maka dia harus cari sosok alim yang Mumpuni dalam hal itu Dapatlah buku Syekh Mukbil itu paling dekat Untuk memeriksa Makanya Syekh Bimbas itu Rahimahullah Itu dikatakan kalau dibacakan kepada beliau Tafsir Ibn Kathir Ada hadit berlalu begitu atau ada sebab nuzul Maka beliau akan berkata Apa yang dibilang oleh Syekh Mukbil tentang hadit itu Jelas ya Jadi maksudnya itu Itu berjalan di tengah orang-orang yang berilmu Salim menghargai Dan ada hal-hal titik-titik tertentu itu penting Cuma musibah yang belakangan ini Anak-anak baru belajar Baru selesai sekolah tahun kemarin Semua yang diteliti oleh para ulama Seakan-akan itu perlu diteliti ulang Nah ini kan lancang banget ya Tuhan Allah ya Saya juga enggak berpikir Kau ada penuntut ilmu begitu gaya Gayanya Nah itu enggak seperti itu ya Kita menghargai dari para ulama Nah itu apalagi di dalam Nukilan terkait dengan agama Mereka berbicara dengan ketakwaan Dan warok disitu Itu dihormati orang-orang yang berilmu Dan apa yang mereka ucapkan Kadang diterima Kalau kita enggak ada argumen yang menyelisihinya Makanya kadang Imam Ahmad itu Sampai kepadanya berita tentang Rawi Orang-orang memujinya Tapi Imam Ahmad berkata tidak Di pulaan dari Imam Jarhwat Tadil Berkata dia ini pendusta Tapi Imam Ahmad dia begini-begini Enggak saya lebih percaya dia Saya dapat dia Imam Yang kenal tentang hal tersebut Dia enggak katakan nanti saya lacak sendiri Saya periksa sendiri Enggak begitu ya bahasa-bahasa Di dalam apa namanya Ilmu Ilmu itu ada etika-etika Adap-adap Nah itu penghargaan Ya kerendahan hati Dan seseorang itu mengambil faidah Dari ulama yang lain Dari orang-orang yang mengilmu Yang menyandarkan ilmu itu kepada Ahlinya Nah itu semuanya dari akhlak yang mulia Akhlak yang mulia Karena itu Imam Syafi'i berkata Saya berharap itu Semua ilmu yang saya ajarkan itu Orang tidak nisbatkan kepada saya Jadi maksudnya carilah orang lain Begitu Jangan sangat-sangat Semuanya berasal dari Ya Syafi'i yang mengucapkan Itu dari menunjukkan keikhlasannya Dan apa namanya Keindahan di dalam hati Cuma memang Masa ilmiah itu seperti itu Seorang kalau berbicara sesuatu Kadang Dia harus Terangkan bahwa begini dan begitu Kadang para ulama itu Enggak mau menyebut bahwa guru dia banyak Seperti Bukhari ya Guru saya 1.080 orang Ya Nanti datang orang belakang Ini Bukhari pamer lagi Sebut-sebut gurunya Anda itu Konsekuensi ilmiah Dalam belajar Kamu belajar dari mana Itu kan sudut ilmiah memang Ya Itu pertanggung jawaban Berjalan dari masa ke masa Karena itu Sahabat itu Diterangkan Tentang lamanya dia bersahabat kepada nabi Dia tinggal di mana Di antara para sahabat Siapa saja yang dia jumpai Apa riwayat-riwayatnya Turun ke tabiin Nah itu lebih teliti lagi Tabiinnya ini Belajar dari siapa saja Dari kalangan sahabat Dia pernah masuk di kota mana Turun lagi ke tabiin Nah itu lebih teliti lagi Lebih seluas lagi Kalau sampai kepada Bukhari Misalnya Bukhari itu gurunya Fulan, 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 Fulan Disebut Ya bahkan kadal Bukhari Dia sebutkan Saya pernah ke Kufa Sebanyak empat kali Ke Basra sebanyak lima kali Dia sebut jumlahnya Nah itu pertanggung jawaban ilmiah Ya terkait dengan apa Riwayat Baik Jadi hal-hal yang seperti itu Itu berjalan ya Itu sedikit-sedikit Kita pelajari Ada akhlak-akhlak yang mulia Di lembaran-lembaran ilmu itu Nah orang ketika dia baca kitab Duduk ke guru Biasanya terdidik dengan akhlak itu Terdidik dengan akhlak tersebut Ya karena dia pelajari Dia ilmui Dia amalkan Ya Dia ilmui Dia amalkan Beda kalau orang belajar Dia cuma belajar Nanti untuk ujian Bikin ujiannya Bikin tesisnya Tidak dia bangun Di atasnya amalan Itu agak repot Biasanya ya Itulah yang kadang Celah-celah Kurang bagus Keluar dari situ Baik Karena itu kita Sekali lagi Saya selalu mengingatkan ya Bahwa pada ilmu itu Ada adab-adab Etika-etika Berjalan di tengahnya Para ulama Dan itu Banyak hal darinya Keberkahan Di dalam belajar Keberkahan Untuk seseorang Pada ilmu yang dia pelajari Ya Wallahul mustah'an Baik Selamat menikmati